PDIP meraih suara terbanyak pada Pilek DPR RI 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI Rabu 20 Maret 2024 malam. PDIP sukses meraup lebih dari 25.387.278 suara dari total 84 daerah pemilihan. Sehingga, dibandingkan dengan jumlah suara sah Pilek DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara, maka PDIP berhasil mengantongi 16,72 persen suara. Kemudian disusul Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara dan berhasil mendulang 15,29 persen suara sah nasional. Selanjutnya ada Partai Gerindra yang berada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional. Lalu melengkapi posisi empat besar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengantongi 10,62 persen suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara. Sementara itu P3 diprediksi tergusur dari Senayan karena hanya mendapat 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan. Sebab jika dibandingkan dengan jumlah suara sah pilek DPR RI 2024 yang mencapai 151.769.630 suara maka P3 hanya meraup 3,87 persen suara. Sehingga mengacu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Partai Politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak bisa mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Meski demikian, jika di atas kertas bisa jadi masih ada peluang untuk parpol yang sempat terbelah dualisme kepengurusan itu untuk membalikan keadaan. Sebab pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPURI dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK maka bukan tidak mungkin perolehan suara bisa berubah. Terima kasih telah menonton!